Untuk yang sama-sama kerja, yang mak bapak gak usah malu gitu. Daripada minta-minta di luar gitu kan, mending usaha kerja apa aja lah. Kalau yang untuk gak kerja, ya ayo kerja gitu. Kalau dengan kayak gini aja bisa dapat uang daripada minta-minta. Di usia yang tidak lagi muda, bahkan lebih dari setengah abad, beliau tetap gigih bekerja meskipun orang lain menilai kerjaan ini tidak layak. Tetapi bagi beliau yang terpenting, kerjaan ini halal dan mendapatkan hasil yang berkah. Ibu Mainah, itulah nama beliau. Saat ini, ibu Mainah berusia 65 tahun. Beliau beralamatkan di Dusun Bendo, Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sudah lebih dari 13 tahun lamanya, beliau, ibu Mainah, bekerja seperti ini. Yaitu memilah potongan kardus ataupun kertas yang bercampur dengan potongan plastik. Tumpukan potongan kertas yang bercampur dengan plastik ini, beliau dapatkan dengan cara membeli dari salah satu pabrik kertas yang ada di dekat rumah beliau. Terkadang, beliau memilah antara potongan kertas dan plastik dengan menggunakan tangan, namun ada kalanya beliau menggunakan kipas angin sederhana yang beliau rakit sendiri. Aktivitas beliau sehari-hari seperti ini dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Terkadang, beliau ditemani suami tercinta dan juga anak, namun terkadang juga beliau kerja sendirian. Tidak peduli panas dan terinya matahari, beliau tetap bekerja. Karena di dalam benaknya, bekerja seperti ini, saya akan mendapatkan hasil yang halal. Daripada saya meminta-minta, bahkan mengumis-umis di pinggir jalan, lebih baik saya bekerja yang mungkin pekerjaan ini dipandang orang lain sebelah mata. Untuk penghasilan pun terkadang tidak menentu. Ada kalanya beliau mendapatkan 300 ribu rupiah per minggunya, atau bahkan hanya 200 ribu rupiah per minggunya. Karena ketika memisahkan antara potongan kardus dan kertas serta plastik, harus dijemur kembali sampai kering. Barulah ketika kering, bisa dijual hasil kerjaan beliau. Begitupun putri kesayangan beliau, yang bernama Mbak Imah, selalu membantu pekerjaan Ibu Mainah di setiap harinya. Ya bantu-bantu, soalnya ya bareng-bareng gitu, buat kebutuhan rumah. Ya dari sekolah, kalau pulang sekolah SMP dulu, habis belajar terus bantuin Ibu. 13 tahun? 13 tahun ya? Iya. Mbak lah, yang penting halal. Pengennya ibunya udah gak kerja lagi, pengen aku dapat kerjaan deh. Kan deket pabrik harusnya loongannya lebih luas gitu. Jadi, kan aku SMK, sebenarnya kan bisa kerja di pabrik, tapi loongannya itu gak ada loongan susah. Pengennya aku kerja di pabrik, Ibu istirahat terus cari gini, kan kasihan udah tua. Pengennya anaknya lebih baik daripada saya, yang gak gini. Bisa bangun usaha atau apa gitu. Ya, kalau yang untuk yang sama-sama kerja ya, gak apa-apa, gak usah malu gitu. Daripada minta-minta di luar gitu kan, mending usaha kerja apa aja lah. Kalau yang untuk gak kerja, ya ayo kerja gitu. Kalau dengan kayak gini aja bisa dapat uang daripada minta-minta gitu. Bukannya tidak mau bekerja yang lain, namun mengingat usia beliau yang tidak lagi muda, dan juga suami beliau yang baru sembuh dari sakit kecelakaan. Yang menyebabkan beliau memilih pekerjaan ini. Bukan tentu, mungkin seminggu, kayak ngantuk 300. Seminggu 300. Selain Bumainah, ada juga Ibu Suwarni yang berprofesi memilih potongan kardus serta kertas dan juga potongan plastik. Usia Ibu Suwarni pun sama, sudah tidak muda lagi. Lebih dari setengah abad. Saat ini, usia Ibu Suwarni lebih dari 65 tahun. Mulai dari memilih potongan kardus dan potongan plastik, menjemur, bahkan mengisi ke dalam karung, beliau kerjakan sendiri, tanpa bantuan orang lain, dan hanya menggunakan alat seadanya. Saya tidak terbayang, entah berapa banyak tetesan keringat yang jatuh dari tubuh kedua wanita yang hebat ini. Cerih payah, pengorbanan, mereka kerjakan tanpa ada rasa mengeluh. Mereka tidak mengeluh dengan keadaan. Penghargaan yang sebesar-besarnya dari kami, channel Benak Sanubari, atas kesemangatan, dedikasi, perjuangan, serta tidak putus asa karena yakin harapan masih ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!